Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKOR Indo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Arsibuana Travel Indo TBK dengan kode emitennya HADGE. Kita lihat dulu untuk profile dari company ini. Jadi PT. Arsibuana Travel Indo ini merupakan biro perjalanan wisata yang berdiri di tahun 2016. Kemudian layanan yang diberikan, ada kamar hotel, land arrangement, dan tiket pesawat. Nah, di tahun 2020 ini perseroan diakuisisi oleh PT. Madinah Iman Wisata. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan beberapa hotel dan maskapai penerbangan. Nah, dari aktivitas bisnisnya itu, yang pertama ada kamar hotel. Di sini perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa pengelola hotel di Mekah dan Madinah dengan jarak yang memang cukup dekat. Terus juga perseroan ini telah memiliki beberapa surat kesepakatan dengan hotel-hotel di sana. Nah, yang kedua itu mengenai tiket. Perseroan juga melakukan penjualan tiket kepada pihak PPU untuk tujuan ke Arab Saudi, ada Jeddah, Mekah, dan Madinah sebagai pendukung dari kegiatan usaha perseroan yang bekerjasama dengan wholesaler penerbangan. Kemudian ada land arrangement atau pengaturan perjalanan. Ini pengaturan fasilitas dan kebutuhan selama perjalanan bagi para jemaah selama melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian dengan land arrangement ini, perseroan memberikan kepastian kepada jemaah selama berada di sana mulai dari pengurusan, booking, reservation, number, visa, dan lain sebagainya. Nah, struktur dari IPO-nya kali ini, Emiten Hajj, mengeluarkan saham sebanyak Rp687.100.000 lembar atau persentasenya itu 29,98% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian nilai nominalnya yaitu Rp30 per lembar dengan harga pelaksanaan maksimal Rp140 hingga Rp145 per lembar. Maksimal yang akan didapatkan dari IPO kali ini sebanyak Rp99.629.500.000. Ada pun penjamin emisi kali ini yaitu PT Surya Fajar Sekuritas. Kemudian selain saham juga, Emiten ini mengeluarkan waran sebanyak Rp549.680.000 waran seri 1 Persentasenya 34,282% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominalnya yaitu Rp30 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp175 per lembar dan rasionya yaitu 5 banding 4. Nah, untuk jadwal IPO, masa penawaran awal ini pada 24 Februari hingga 9 Maret 2023, Tanggal efektifnya 21 Maret 2023, masa penawaran umum 27 hingga 31 Maret 2023, Tanggal pencatahan 31 Maret 2023, tanggal distribusi saham 3 April 2023, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 4 April 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan 60%-nya untuk reservasi tiket pesawat, kemudian 40%-nya untuk reservasi slot kamar hotel. Untuk keunggulan kompetitifnya dari Emiten, Haji, diantaranya operasional yang efektif karena produk jasa yang dipasarkan dikelola mandiri oleh perseroan, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian. Kemudian untuk reservasi, ini menggunakan aplikasi berbasis komputer dalam memasarkan produknya. Ketiga, ini harga yang cukup kompetitif karena perseroan sudah sering bekerja sama dengan pemilik atau mitra usaha yang memang memiliki hak atas produk jasa, sehingga efisiensi operasional yang dilakukan oleh perseroan ini menjadi fleksibilitas. Kemudian, kepastian dalam hal transportasi, akomodasi, dan jadwal yang sesuai dengan dipesan dan diperjanjikan, serta sumber daya yang berpengalaman dan memahami budaya serta bahasa Arab Saudi. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama mengenai risiko kebijakan pemerintah Arab Saudi, risiko usaha, risiko persaingan usaha, risiko reputasi mitra bisnis, dan risiko nilai tukar. Kemudian, risiko umum ini mengenai risiko likuiditas, serta risiko pemogokan karyawan. Ada pun risiko bagi investor, ini diantaranya risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait kebijakan dividen, dan lain sebagainya. Kemudian, kita lanjut, disini untuk neraca keuangannya, kita lihat berdasarkan rasio per 31 September 2022, ini current rasionya 2,54 kali, debt to equity rasionya 0,87 kali, dan debt to asset rasionya 0,46 kali. Kemudian, untuk laba rugi per 30 September 2022, jika kita lihat untuk rasio-rasionya, gross profit margin ini tercatat 6,35%, net profit marginnya yaitu 3,08%, kemudian untuk return on asset sebesar 6%, dan return on equity-nya yaitu 11,2%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.